Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Gopet Nur dan kali ini gua mau sharing gimana jadi hari ini aku mau tahu gimana caranya membuat web jauh lebih enteng karena kalau kita beriklan dan web lo berat otomatis biaya-biaya klik lu jadi lebih mahal karena ketika orangnya klik disitunya ditulis satu orang memasuk klik itu tapi ternyata nggak ada yang masuk dalam web lo itu kena cas juga ya jadi kayak buang-buang uang gitu teman-teman Nah gimana caranya biar bikin web lo itu enteng karena tidak dipungkiri bahwa selain copy copy ratingnya poster nya gitu atau tawarannya yang menggiurkan di Facebook ads itu yang berperan adalah webnya kalau website lo jelek ya berat gitu ya udah nanti susah gitu untuk kedepannya itu karena banyak orang-orang yang outbound yang mentah lagi gitu jadi pas mau masuk ke web lo tiba-tiba loadingnya lama orang udah kebun males karena kesempatannya kan 2-3 detik orang buat masuk web lo nah kayak ini nih gua C ya gradenya harusnya sih B sebenernya tapi pas gue deteksi-deteksi ternyata ada di poster alaman awalnya yang terlalu lebih berat nih gua di sini nih maka gue mau ganti nanti gua kasih tahu pertama kita masuk dulu ke gt-metrics teman-teman gt-metrics masuk sini terus teman-teman tinggal klik di sini website-nya apa ini ini misalnya tinggal tes your website itu terus habis itu Hai nanti lu tinggal tungguin aja beberapa detik dia bakalan nge-scan nge-scan nah ketahuan ikan eh website kebuka mulai dan emang ini sering banget dipakai sama banyak internet marketer untuk ngecek website bagus banget performanya 67% terus nilai c nah gue pengen tahu nih yang masalah gimana ternyata di sini nih masalah ini nih tuh masalah di sini temennya Oke jadi gue tinggal ganti gue punya gambar yang berat di poster awalnya jadi kalau gue buka website gua website gua kita teman nih di bagian sini nih website gua masalah nih berat banget jadi gua pengen kecilin gambar ini karena ternyata ini apa beban itu adalah itu 1,65 MB lumayan berat teman-teman kalau buat website akhirnya gua bakal kecilin dengan cara gua buka ke tiny.png.com lu drop aja sini drag and drop gambarnya dia bakal compress sendiri tapi dia nggak bakal bikin pecah terus download udah lu buka file-nya nah Oke jadi sekarang tinggal 375 KB Oke kita ganti teman-teman kita ganti ke yang lebih enteng nah ini oke kayak nggak berubah apa-apa tapi beratnya berubah kita simpan simpan terus kita closing eh kita kalau kita close terus kita retest teman-teman oke ya Emang nggak berubah jauh teman-teman ya tapi ini masih grade C juga terus ini 70% naik Hai eh buat gue ini lumayan bagus kalau misalnya dilihat performanya juga lumayan bagus tuh kan Hai terus ya kurang lebih lumayan bagus lah ini gua website gua kalau bisa sih usahain di B ini harusnya karena gua gua masih banyak yang gua saring lagi teman-teman dari mulai gambarnya apa namanya teksnya dan lain-lain gua harusnya lebih banyak lagi untuk mengecilkan gitu nih juga 375 KB ternyata masih lumayan berat kayaknya harus dipakai puluhan teman-temannya biar lebih cepat ya paling begitu teman-teman singkatnya adalah dicek terus-dicek terus gitu kondisi si website lo apakah sudah mulai melambat atau baik-baik aja karena salah satu yang menjadi titik penting dimana itu bekerja dengan baik atau tidak nantinya atau membuahkan atau tidak nantinya oke sekian dulu dari gua terima kasih sudah nonton dan jangan lupa di komen like dan subscribe kalau bermanfaat dan bisa tanya-tanya gue di atd.nur.m kalau misalnya ada pertanyaan oke bisa juga langsung nanya di kolom komen lah Insya Allah gue bahas belasin kok yaudah gua pamit Assalamualaikum bye